Di Caster Prediction nih, buset dah, ini dia presented by Samsung Galaxy, Pak Pulung tim Galaxy, tim Galaxy, tim Galaxy, tiga-tiganya tim Galaxy, karena apa kita mau lihat kemenangan mereka untuk hari ini, setelah kemarin gagal, apakah hari ini mereka akan comeback stronger, buset dah, akankah mereka semua berhasil untuk memenangkan pertarungan, jadi langsung saja kita menuju ke Land of Dawn, let's go. Terima kasih. 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 Dengan baik dengan adanya Swelo. Oke, tadi awalnya di saat ada pertarungan di area turtle, tim Galaxy kayaknya mereka udah kayak bisa gitu loh. Udah kayak emang bisa menguasai jalan pertandingan. Dan ini dah replaynya, Presented by Samsung Galaxy. Ini bagus banget loh Petrify-nya. Benar-benar tadi kena ke arah Tio Dar. Nah, Dragon Tail. Aku kira ini dia bakal tumbang nih, tapi masih bisa bawa satu orang. Walaupun dia habis itu tumbang, tapi double kill. Tuh, bisa diamankan ya seenggaknya. Dan ini, persianya dipaksakan dengan keberadaan seorang Valentina. Yang mana kita tahu memang Valentina itu enak banget juga ya untuk menuju ke arah backline dari musuh. Sedangkan teman-teman dari Galaxy Team ini gak ada hero stopper. Jadi backline mereka kebuka banget. Buset dah, nah sekarang tuh sendirian doang tuh di area ini nih. Akankah dirinya bisa selamat? Tyrant Revenge, lompat ke depan. Gak kena karena siapapun. Namun di bagian belakang, mendadak, Fredrin yang hadir. Namun barusan Joy-nya dengan satu pergerakan di teman off-jadah juga ada. Teman-teman sudah dikeluarkan tapi mendadak iri tel. Mulai mengamuk dia tersebut. Dan sekarang Kars-nya berhasil mengusir ke arah beberapa player. Terutama Parsha disedot darahnya. Lenyaplah pula. Hilang sudah dan itulah di area double kill percentage by Samsung Galaxy berhasil diamankan. Tapi kali ini satu buah outer Tartira mid lane berhasil untuk dirontokin. Wah udah terbuka. Turtle has been slay percentage by BCA. Juga sudah diamankan kali ini. Para pemain dari Galaxy Team benar-benar under pressure. Ini dari Haysamor sendiri di bagian bawah juga sudah siap untuk bisa memberikan gangguan. Mau gak mau ada retribution yang memang digunakan juga dari atas tersebut. Tapi mendadak. Untuk karang Fredrin yang terlalu maju. Tapi impact yang dihasilkan. Haysamor mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja sejauh ini belum ada satu perpelayaran yang tumbang. Dimana Swallow juga sudah berhasil selamat. Tapi di bagian belakang Swallow-nya harus merasakan bagaimana impact dari bakaran di dalam tubuhnya. Dan Swallow pun harus lenyap. Terkena charge dari Terror Revenge yang dimiliki oleh Kufra. Swallow pun akhirnya berhasil ditumbangkan untuk yang pertama kalinya. Sedangkan diam-diam mematikan Vincent. Di arah top lane Rush at Tower. Yang mana kali ini tarotnya bakal mencobot dipaksakan walaupun belum berhasil. Tapi kali ini di arah mid lane-nya. Edit-nya hampir saja terkena pocik. Bom masih bisa klik untuk mundur ke arah belakang. Ada pelantuan dari Black Tiger Form. Kali ini dari seorang Yuzong. Dragon Tail-nya sakit banget mengincar ke arah Kufra dan Daisy. Harus tewas di depan sana begitu pula dengan adanya Pelofas. Tiga member kali ini dari Galaxy Team harus menunggu respawn kembali. Yap dan double kill berhasil didapatkan presenter play Samsung Galaxy. Luar biasa sekali tadi bagaimana Yuzong-nya. Yap dari Yuzong-nya ya. Dari Yuzong-nya begitu baik tadi mulai masuk ke bagian belakang. Dan juga untuk Fredrin-nya tadi maju banget. Ya terlalu offside ya. Fredrin-nya kan niat banget tadi untuk ngejar ke arah dari Audi yang menggunakan Edit. Sementara di sebelah Edit, tadi kan Iritel free banget. Sok maju terus. Gue tembakin balik lu. Iya gak apa-apa maju aja frontlinernya bakal gue lelehin katanya Iritel. Ya itu yang harus dibuas pada ya. Apalagi Iritel dengan adanya 405. Dia udah fat banget. Ini ibaratnya dia kayak jadi sebelum waktunya. Udah harusnya kan Iritel adalah hero scaling. Tapi dengan adanya dia yang udah kenyang. Ya udah fat ini membuat dia itemnya udah lebih pakem lagi. Sedangkan Lord Camers yang terbaik Samsung Galaxy A34 5G sudah hadir kembali. Dengan tidak adanya cars kali ini akan bermain 455. Tapi nampaknya Fredrin terlalu jauh di arah toplek. Betul. Mereka juga udah set up duluan. Bahkan sekarang Valentinanya loh yang emang membuat sebuah garis parameter. Agar tidak ada yang bisa melewatin area tersebut. Dan itu dia Lord Hasbind's Lane. Versa by BCI yang memang sudah diamankan pula oleh Rebellion. Rebellion Zion tapi Pak Kito mencoba untuk masuk ke bagian dalam mereka berdua. Mencoba untuk bisa memberanikan diri. Mencoba untuk menghajar. Tapi semuanya kabur mereka. Rebellion Zion tidak mau terlalu cepat untuk melakukan sebuah invasi. Betul sekali. Dan kali ini dengan kehadiran satu player tambahan ya. Bapak Lord yang terhormat. Kali ini akan ada enam player. Dari sisi Rebellion Zion. Dan di menit kita yang ke sembilan. Sudah terlihat dari segi item E-SYC. Lihat sudah ada khas Cloud Toughboot. Berserker Fury, Multiple Roar. Dari sisi Heist Armor ini yang bikin dia bisa melelehkan. Hero-hero tanky sustain ini dimiliki oleh Galaxy Team. Tapi on-ride-nya terkena dari Aldi. Belum ada bala bantuan. Belum ada backup yang lebih lanjut. Tapi bakal mencoba untuk dipaksakan di arah mid lane-nya. Waduh itu dia Feather Ice Strike. Sudah mulai dikeluarkan. Namun untuk sekarang Tyrant Revenge-nya akan lompat ke arah mana? Tidak. Tidak mau dilepas di bawah. Ada tiga player mulai berkumpul. Satu Wave Minion dibiarkan masuk ke dalam area dari Bestar di bagian bawah. Tapi cukup santai dari masing-masing tim. Black Dragon form tapi sudah dibuka kali ini. Dan bahkan editnya udah dive in ke arah tarotnya. Bakal mencoba untuk langsung diamankan. Di depan sana Gupra. Bersebaratnya ada satu bola blessing duet yang tidak. Berdamage apapun Vincent. Jangan ada drive-fying beast-nya. Mencoba untuk langsung mengincar ke arah backline. Dan ada bakal Parsha. Belovat. Kali ini langsung dihilangkan dan meninggalkan satu orang aja. Dan gak bisa lagi untuk mempertahankan tarotnya base mereka. Dan inilah dia. Victory presented by BCA untuk di game kita yang pertama. Berhasil diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Oke, 9 menit 56 detikan tadi. Betul. Wow. Wow. Permainan yang sangat cepat. Dan luar biasa.